oke saatnya kita melanjutkan ke latihan soalnya tapi sebelumnya lo harus nyoba dulu nih sebelum lo nonton video ini kita bahas contoh soal dari atau latihan soal dari supokobasan induksi magnetik nah disini ada kawat di aliri arus listrik seperti gambar di bawah ini pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas oh ini soalnya gimana ada gambar di bawah ada gambar di atas oke ya sudah gambarnya ini gitu aja ya ini arah arusnya ke utara atau ke atas titik B berada di sebelah kanan ya kawat tersebut yang jaraknya A maka pernyataan yang benar adalah siapa yuk kita cek ini yang namanya induksi magnetik atau medan magnet itu kamu kena sebagai termasuk apa ya termasuk besaran vektor kan ya oke besaran vektor oke artinya kalau besaran vektor dia selain dia punya nilai dia juga punya arah oke sip ya sudah selesai yang namanya besarnya berarti atau nilainya B di titik P atau induksi magnet di titik P yang berjarak A dari kawat tersebut kan kamu kenal apa mu 0 kali I dibagi 2 V A O kalau begitu induksi magnetik itu sebanding dengan kuat arus artinya kalau kuat arusnya makin gede induksinya juga makin gede oke berarti yang nomor 1 kemudian hubungan antara induksi magnetik B dengan jarak suatu titik terhadap kawatnya itu berarti berbanding terbalik artinya makin jauh suatu titiknya berarti induksi magnetiknya juga makin kecil oke berarti ya betul sebanding dengan seper A atau berbanding terbalik dengan A oke kalau sebanding ya seper A kalau berbanding terbalik ya A gitu ya oke nah ini nomor 1 nomor 2 itu termasuk apa namanya termasuk nilai gitu ya artinya tadi faktor itu punya nilai dan arah nah ini yang namanya nomor 3 poin ketiga tergantung arah arus itu berarti ya untuk menentukan arah induksi magnetik di titik P gitu ya nah coba kalau kamu arahnya misalkan arusnya ke atas berarti medan listrik eh medan listrik lagi medan magnet atau induksi magnet di titik P adalah arahnya masuk atau keluar coba ibu jari kamu ke atas berarti 4 jari di sebelah kanan kawat itu adalah pada masuk oke berarti ya itu berarti semuanya benar kalau misalkan disini maksud soalnya adalah kebesaran vektor itu sendiri oke berarti jawabannya yang A nah inilah salah satu contoh ujian nasional tahun 2009 nah ini soal intro dari induksi magnetik artinya masih pemanasan oke kita lanjut ke soal berikutnya yaaah selamat menikmati